Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kali ini saya sedang berada di kawasan pantai ujung pandaran yang ada di Kabupaten Kota Waring Timur Kalimantan Tengah dan di samping saya ini jadi saat ini saya akan memasuki ke salah satu pantai yang ada di ujung pandaran yaitu Pantai Tebing Kalap yang ada di Kota Waring Timur Provinsi Kalimantan Tengah sahabat ini baru saja saya masuk ke kawasan Pantai Tebing Kalap jadi ini salah satu objek wisata pantai masih baru ya dan tentu saja masih tahap pembangunan kita menuju ke parkiran terlebih dahulu jadi kali ini saya akan melihat lebih dekat lagi Pantai Tebing Kalap ya biasanya saya melihat di media sosial jadi saat ini saya berkesempatan untuk langsung datang ke Pantai Tebing Kalap di ujung pandaran di sini kita bisa menikmati pemandangan laut yang biru dari atas tebingnya dan pantainya ada di bawah tebing ini sahabat ini lah odunnya welcome Pantai Tebing Kalap jadi ini tempatnya cukup luas dan bersih ya oke saya masukin ini tempat santai disini juga bisa berfoto dan menikmati pemandangan di sekitar Pantai Tebing Kalap ini sahabat ya jadi disini bisa berfoto bersama keluarga atau teman ya sambil menikmati di pemandangan Pantai Tebing Kalap dari atas tebing sini sahabat oke sekarang saya mau turun ke kantai dan ini untuk air laut sekarang posisi sedang pasang ya jadi kalau untuk bermain di tepi pantai ini sangat membahayakan oke seperti ini keadaan pantai pantai pasirnya yang ada di teping kalap oke seperti ini keadaan pantai pantai pasirnya yang ada di teping kalap terlalu luas ya selamat menikmati sehingga di teping kalap petai pasirnya yang ada di teping kalap buat buat satu keluarga pasti bisa tapi kalau buat misalkan kolam kena atau turun bolehlah 150 yang ini kasusnya boleh masuk nggak bisa itu bisa 150 sama dengan itu ya sama ya sama kalau yang sana lebih besar yang atas lebih besar itu karena dia enggak punya dapur soalnya saya masih di pomo itu disamakan kalau misalkan harganya pemikiran semua paketnya sama aja nggak apa-apa orang besar di atas itu cuman dia enggak punya dapur ini dia punya dapur di dapur ya di sini kebilannya dia punya halaman kan kipulitasi mobil bisa masuk ke sini mobil itu mobil bisa ini segera jatuh ya tidak buat memisahkan mau masak-masak yang masak kokusnya macam juga bisa tapi kio pak kamar ini ternyata ini ya ini Oh berapa ini harganya semalam berapa ini kalau anak-anak empat lah sayur gak sayur gak disini ano kek masak merah gitu aja kan nasi kuning mas bumbu merah ayam masak merah gitu ayam masak merah gitu ayam masak merah atau telur bulat telur gitu kan buat sarapan udah sama minum 20.000 belum belum minumnya biasanya ya kalau duk kalau memang mau di pesen mungkin 20.000 bisa sama minumnya di neko dalam jumlah banyak kan misalkan nasi bungkus 50 60 kotak kalau yang segitu sih nggak bisa kotakan 30.000 30.000 30.000 40.000 besok saya juga udah nyiapkan kita kan punya rekanan catering juga jadi ada jadi ada penuhnya ayam gore ayam lalapan terus sayur lalapan sambal ada buah di dalamnya itu paketnya komodis 35.000 di dunia itu sama minum di aqwa gelap wata b aula kotaan svoto kotaan tidak kala YEAH kalau yang datuler unquote aku wami juga杯 buatnya juga sampai akut 50 promo masih sayang ini bak với selesai ini dalam tapi tapi aku aku nyata-kata Hai semangat ya semangat sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!